Pemirsa Rapat Evaluasi Pemerintah Kota Jayapura bersama Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan COVID-19 Kota Jayapura telah mengambil langkah keputusan melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 selama periode Agustus 2021. Melihat kondisi jumlah orang terpapar COVID-19 selama Juli 2021, terus mengalami peningkatan. Tercatat pada 31 Juli 2021 jumlah orang dirawat sebanyak 1.874 dan jumlah orang meninggal dunia akibat COVID-19 pun bertambah. Sehingga Pemerintah Kota Jayapura bersama Satgas COVID-19 menetapkan status Kota Jayapura di bulan Agustus 2021 berubah dari PPKM darurat menjadi PPKM level 4. Sesuai instruksi Wali Kota Jayapura nomor 9 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 COVID-19 di wilayah Kota Jayapura untuk menegakkan aturan tersebut. Wali Kota Jayapura Benhur Tomimano mengatakan bahwa pihaknya akan membuka posko PPKM level 4 di beberapa titik di wilayah Kota Jayapura. Pemerintah Kota akan melakukan membuka posko PPKM level 4 di beberapa titik di wilayah Kota Jayapura dan juga akan didukung dengan anggaran untuk PPKM level 4 di beberapa wilayah di wilayah Kota Jayapura. Tracing tetap kita lakukan di PPKM Mikro di tiap-tiap kelurahan di wilayah Kota Jayapura. Poin penting dalam PPKM level 4 selama periode Agustus 2021 yaitu tempat-tempat peribadatan untuk beribadah ditutup sementara dan dilakukan dari rumah masing-masing. Sekolah dasar hingga perguruan tinggi tetap belajar secara daring. Warung makan melayani konsumen secara tech-way. Tidak makan di tempat. Resepsi pernikahan di hotel ditiadakan. Namun akad dilakukan di rumah dengan maksimal 30 orang keluarga terdekat. Seminar rapat secara virtual. Transportasi darat dibatasi 50 persen. Pendegakan PRD nomor 3 tahun 2020 terus dilakukan. Kapal laut penumpang dihentikan sementara. Gebiar vaksin tetap dilakukan. Sosialisasi dan edukasi terus digalakkan. Tidak ada aksi demo. Aktivitas ekonomi masyarakat hingga pukul 8 malam. Pada PPKM level 4 akan dibuka posko beberapa titik. Tracking tetap dilakukan di tiap kelurahan. Dan pemerintah kota Jayapura juga akan menyurati. PT. Telkom terkait gangguan pelayanan di kota Jayapura. Dari kota Jayapura, Darul Mutakin, AY News Jayapura melaporkan.